Kami lagi di Milan di Itali dan hari ini kami mau jalan jalan makan sesuatu minum kopi dan lihat suasana di kota yang paling fashionable di mungkin di Eropa ya lebih fashionable dari Paris mungkin. Let's get to it. Osonero itu enak banget, kopinya enak, top banget dan snacknya dan makanannya kurang menarik ya. Oke ke tempat berikutnya. Jadi ini Rotonda della Bessana dan ini salah satu tempat di Milan yang punya banyak sejarah dari abad 18 katanya. Harganya jadi di sana ada banyak tempat foto bagus seperti itu dan ini tempat umum gratis tidak usah bayar. Oke lima atau sepuluh minit di sini udah cukup lanjut ke tempat berikutnya mau makan. Kalau ada sesuatu di jalan yang menarik pasti saya tunjukin. Kami lagi antri untuk makan siang. Mau makan roti sandwich ya di Alhantiko Binayo dan antrian pancan banget. Jadi seharusnya enak tapi enak tau tapi pasti murah 60. Dan kalau 60 itu murah kalau dimenilah. Ini rabai banget tapi kelihatan enak. Enak banget ada misuto ada keju tomat dan itu lumayan asing juga. Ini piata del Duomo dimana ada Duomo nya. Ini besar banget dan boleh masuk kalau bayar 3 euro. Sebentar lagi kami mau di sana. Dan juga ada yang itu juga. Itu seperti galeri seperti semacam mall tapi bagus banget. Dan di sana ada yang nyanyi itu pendukung AC Milan. Jadi harga Duomo itu udah naik sampai 5,5 euro per orang. Dan harus booking dulu gak bisa langsung datang. Tidak ada tiket office lagi harus beli online. Dan prosesnya agak repot harus hantri juga. Ya kalau udah beli tiket tetap harus hantri. Cari tempat kerja. Sedap, ya. Kepung 5. Kaipun 5. Kepung. Kepung 6. Nabi tul. Ya si. Ya si, ya didah. Kecil amat. Intermezzo sedikit untuk saya mau tunjukin cara naik metro di Milan. Mereka punya sistem tap on tap off. Jadi kalau punya kartu seperti Genius di Indonesia. Bisa pakai disini seperti ini. Lihat. Jadi susah mau coba seperti ini tap. Oke lanjut. Ini basilica di San Ambrogio. Salah satu basilica yang menarik. Yang ada di Milan. Tiket masuk disini gratis. Jadi itu menjadi tempat ini lebih bagus menurut saya. Jadi basilica ini worth it banget. Harus kesini. Jadi tidak usah makan banyak waktu disini. Mungkin 10 atau 15 minit sudah cukup. Kalau di Indonesia banyak masjid. Di Italia banyak gereja. Lagi ya. Ini bagus banget. Santa Maria della Grazie. Dan ini dibangun. Abad... 15. Belas. Dan masih di kondisi. Bagus banget. Bagus banget. Lihat itu. Ini juga tidak usah bayar untuk masuk. Dan di gereja ini ada lukisan dari Leonardo da Vinci. Yaitu The La Sapa. Dan kalau mau lihat lukisan itu harus bayar ya. Lumayan mahal dan harus buking dulu. Ini Castello Sforzesco. Semacam... Castle ya. Bisa ramah. Dan kalau mau ke dalam road yard. Gratis. Kalau mau dalam bangunan harus bayar. Di bagian dalam. Oke. Ini Castello Sforzesco. Aku lupa namanya tapi. Castle yang itu. Sudah 5-10 minit. Sudah cukup. Kalau jalan kaki menarik. Harus kesini. Tapi tidak butuh banyak waktu. Lanjut. Kami mau ke beberapa coffee shop. Sebelum berangkat dari Milano. Jadi let's get to it. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk nonton. Saya Adam dari Paragadulu.com. I will catch you next time. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.